sekarang kita masuk ke D, D itu adalah disability, nah di disability itu yang kita nilai adalah fungsi sistem saraf pusatnya, nah cara kita mulai sistem saraf pusat adalah satu dengan GCS, kemudian yang kedua adalah dengan pupil, pupilnya kita lihat isokor nggak, ukurannya sama nggak, kanan-kiri gitu ya, kemudian refleks cahayanya, ada atau nggak, kalau ada melambat atau nggak gitu ya, nah kemudian untuk GCS sendiri, dia ada tiga komponennya, ada I, verbal, dan ada motorik, untuk I poin maksimalnya 4, poin paling rendah 1, untuk verbal poin maksimalnya 5, paling rendah 1, untuk motorik poin maksimalnya adalah 6, paling rendah adalah 1, jadi GCS itu nilai paling rendah adalah 3, nilai paling tinggi adalah 15, nah kita lihat satu-satu ya, untuk komponen I dulu, 4 itu adalah ketika matanya itu bisa membuka spontan, tanpa stimulus, gitu ya, 3 ketika itu dia membukanya dengan rangsangan verbal, 2 itu membuka dengan rangsangan nyeri, 1 itu dia nggak membuka sama sekali tanpa faktor penghalang, faktor penghalang itu maksudnya gimana, misal ada edempalpebra gitu ya, atau hematompalpebra yang bikin pasiennya memang nggak bisa buka mata, nah itu bilangnya sulit dinilai ya, bukan E-nya 1, gitu, kalau E1 itu dia tanpa faktor penghalang, tapi tidak membuka sama sekali dengan rangsangan, kemudian verbal, verbal itu 5 ketika orientasinya baik, orientasi orang, orientasi tempat, dan juga waktu gitu ya, jadi pasiennya itu bisa menyebutkan nama, mungkin mengidentifikasi siapa yang menemani dia, penunggunya, anggota keluarganya gitu ya, kemudian tempat, dan tanggal, nah kalau itu jawabannya betul, orientasinya baik, kemudian yang keempat itu kalau dia disorientasi, dikasih skor 4 kalau dia disorientasi, jadi dia misal mengidentifikasi anggota keluarganya salah, atau menyebutkan tempat dengan tanggalnya salah, nah disorientasikan, itu skornya 4, ketika pasiennya itu bisa mengeluarkan kata-kata dengan jelas, tapi nggak bermakna gitu ya, misal ditanya namanya siapa, dia cuma teriak-teriak, aduh, atau sakit gitu ya, nah itu keluar kata-kata sih, tapi nggak bermakna, nah itu skornya 3, 2, itu nggak keluar kata-kata yang jelas, jadi cuma mengerang aja, yang itu 2, 1, nggak ada respon bunyinya, kemudian motorik, 6, kalau pasiennya bisa menuruti perintah, misal pasiennya ada kelemahan gitu ya, ada kelemahan, ada anggota gerak yang nggak bisa bergerak, ada anggota tubuh yang nggak bisa bergerak, yang kita ambil itu adalah base motor responsenya, jadi misal tangan kanan disuruh bergerak nggak bisa, tapi tangan kiri bisa, nah yang diambil berarti skor tangan kirinya, kalau pasiennya ternyata tetraplegi, empat-empatnya nggak bisa bergerak gitu ya, maka yang kita tes adalah coba otot kecilnya, misal otot wajah, pak merem gitu ya, merem, buka mata, buka mata, nah kalau dia bisa mengikuti perintah, skornya tetap 6, gitu, jadi yang di tes itu nggak cuma otot-otot yang besar aja gitu ya, kalau nggak bisa, otot kecil nggak masalah. Kemudian 5, ketika pasiennya itu mampu melokalisir nyeri, 4, dia justru menjauhi arah sumber nyeri, 3, yang muncul adalah dekortikasi atau koleksi tidak normal, kemudian 2, itu adalah deserebrasi, 1, tidak ada respon, gitu. Nah, kita coba ya, kalau mau coba jawab di chat boleh ya. Pertanyaannya adalah, berapa estimasi kehilangan darah untuk pasien ini? Seorang wanita usianya 35 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami patah tulang di lengan atas kiri pos jatuh dari tangga. Pemeriksaan fisik, tensinya di 95 per 70, nadinya di 125 kali per menit. RR-nya 35, suhunya 36. Pemeriksaan status lokalisnya ada patah tulang terbuka lengan atas kiri dengan perdarahan aktif. Berapa estimasi kehilangan darah pada pasien ini? D, ada yang punya pendapat lain? Kita tunggu 5 detik ya. Tidak ada? Oke, semua setuju berarti ya. Betul, jawabannya D ya. Kehilangan volume darah 31 sampai dengan 40 persen. Tahu dari mana? Nah, dari nadinya nih ya. Kan tadi kita udah belajar nih kurang dari 100, lebih dari 100, lebih dari 120, dengan lebih dari 140. Pasiennya di sini nih, berarti masuknya adalah kelas 3. Kelas 3 hilang darahnya berapa? Kurang dari 15, 15 sampai 30, 30 sampai 40, lebih dari 40. Jadi dia masuknya adalah shock perdarahan kelas 3. Estimasi kehilangan darahnya 31 sampai 40 persen. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2, pertanyaannya adalah tata laksana awal untuk pasien ini. Seorang wanita 25 tahun dibawa ke IG di rumah sakit, pos KLL, pemeriksaan fisik tanpa membuka mata saat dipanggil ketika didengarkan terhadap suara seperti orang mengorok. Ada kedengeran suara mengorok gitu ya. Tensi di 80 per 60, nadinya di 120, suhu 36, RR-nya 24. Ada luka babras di lahir kiri, pipi kiri, dan pelipis kiri. Kira-kira tata laksana awal yang sesuai untuk pasien ini adalah C, C, Sip, 7 ya. Jadi ini untuk tata laksananya adalah dengan manuver geotrust. Kenapa kita pakai geotrust? Karena kalau kita lihat pasien ini, satu ada gangguan airway, dua ada gangguan sirkulasi. Dia ada suara seperti orang mengorok, snoring. Berarti kan ada gangguan di airway-nya. Nah, kita lakukan mulai dari triple airway manuver-nya dulu. Nah, mau pakai apa? Geotrust atau hertil chin lift? Ternyata pasiennya ada luka di darah. Ada leher, pipi, dengan pelipis. Berarti kan klavikula ke atas ya. Kita curiga nih. Ada trauma cervical. Curiga trauma cervical. Maka yang kita pilih adalah geotrust. Nah, nanti setelah airway-nya beres, breathing oke, baru nih kita tata laksana sirkulasinya. Mungkin sih ada gangguan juga ya sirkulasinya. Oke, soal nomor tiga. Pertanyaannya adalah diagnosis yang tepat pada pasien ini. Seorang peringkatnya 37 tahun diantar oleh tetangganya ke IGD ada penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan 30 menit sebelum masuk rumah sakit. Pemeriksaan fisik tensinya di 170-80, heart rate-nya 50, RR-nya di 12, polanya irreguler. Pada pemeriksaan GCS didapat hasil sebagai berikut. Pasien membuka mata dengan rangsang nyeri. Pasien tampak mengerang dan tangan pasien mendekati arah rangsangan nyeri. Apa diagnosis yang tepat pada pasien ini? Mungkin boleh ditambah sekalian GCS-nya berapa gitu ya. E berapa, M berapa, V berapa. Alimu coba? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita bahas bareng ya. Jadi, untuk menentukan diagnosis nih, berarti kan ini kita curiganya adalah pasiennya cedera kepala ya. Curiganya pasien cedera kepala. Tahu dari mana nih pasiennya cedera kepala? Kita lihat. Pasiennya ada penurunan kesadaran. Sorry. Pasiennya ada penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan. Nah, kalau ada penurunan kesadaran, kita lihat nih, dari pemeriksaan fisiknya, tensinya ada hipertensi sistolik. Jadi, ada peningkatan dari tekanan darah sistolnya ya, 170 per 80. Jadi, sistolnya naik, tapi diastolnya masih oke. Kemudian, dua, pasiennya ada bradycardi. Pasiennya ada bradycardi. Kemudian, yang ketiga, pasiennya itu ada gangguan nafas gitu ya. Ada gangguan nafas, di mana nafasnya itu 12 kali per menit dengan pola irregular. Nah, ketika kita menjumpai pasien post trauma, kemudian ada peningkatan tekanan darah sistol, disertai dengan bradycardi dan gangguan nafas, ini dikenal dengan nama casing triad. Casing triad. Nah, casing triad itu apa? Casing triad ini merupakan tanda yang ditemui pada pasien dengan peningkatan TIK, tekanan intrakranial. Nah, kita ketemu ini nih, berarti kita curiganya pasiennya ada peningkatan TIK, berarti curiga pasiennya cedera kepala. Nah, kita mau tahu ini cedera kepala yang mana? Ringan, sedang berat, tergantung dari GCS-nya. Kita lihat ya. E-nya, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Nah, berarti E-nya 2. Pasien yang mengerang, berarti V-nya 2. Pasien mampu mendekati arah rangsang nyeri, mampu melokalisir nyeri, berarti M-nya 5. Berarti total GCS-nya adalah 9. GCS 9 masuk dalam cedera kepala sedang. Nah, kita bahas di sini ya. Nah, ini adalah cedera kepala. Jadi, berdasarkan patofisiologinya, cedera kepala itu dibagi tiga. Ada yang komosio cerebri, kontusio, dengan DAI gitu ya, divis aksional injury. Bedanya apa? Kalau pada komosio cerebri, itu dia nggak ada jaringan otak yang rusak. Nah, yang perlu kita ingat-ingat adalah, ketika ada defisit neurologis gitu ya, ketika ada defisit neurologis yang jelas, gini aja, defisit neurologis itu akan muncul ketika ada lesi di otak gitu ya, ketika ada jaringan otak yang rusak. Nah, oleh karena itu, pada komosio cerebri, karena dia nggak ada jaringan otak yang rusak, maka nggak ada defisit neurologis yang menetap. Biasanya pasiennya itu hanya kehilangan fungsi otak sesaat, karena efek guncangannya aja. Pingsan paling sebentar, amnesia mungkin sebentar gitu ya, tapi setelah itu dia akan kembali normal. Tidak ada defisit neurologis yang menetap. Karena jaringan otaknya oke. Itu adalah komosio cerebri. Sedangkan komosio cerebri, itu pasiennya ada kerusakan jaringan otak. Karena ada kerusakan jaringan otak, maka akan ada defisit neurologis yang menetap. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah diffuse axonal injury. Kalau diffuse axonal injury, itu dia ada kerusakan level akson di otaknya. Nah, karena tetap ada kerusakan ya, maka pasiennya tetap ada defisit neurologisnya. Nah, cuma yang khas pada DAI adalah kita nggak menjumpai pasien dengan defisit neurologis, tapi begitu di CT scan, seringkali CT scan-nya itu normal. Nggak ketemu kelainan. Nah, nanti biasanya lanjutannya adalah di MRI gitu ya, yang lebih baik untuk menilai soft tissue. CT scan-nya apakah selalu normal pada DAI? Seringkali normal, tapi nggak selalu ya. Bisa juga ditemukan ada gambaran titik-titik putih yang tersebar diffuse gitu, di CT scan, nah itu juga curiga DAI. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang lebih sering dipakai nih, klasifikasi trauma kapitis atau cedera kepala berdasarkan GCS-nya. Jadi, ada cedera kepala ringan, kalau GCS 13-15, sedang GCS 9-12, cedera kepala berat itu GCS 3-8. Untuk GCS yang 13-15, cedera kepala ringan, itu CT scan atas indikasi. Jadi, nggak semua pasien dengan cedera kepala ringan itu dilakukan CT scan. Tapi, untuk pasien dengan cedera kepala sedang dan cedera kepala berat, ini CT scan rutin. Wajib gitu ya. Pada semua pasien dengan cedera kepala sedang dan cedera kepala berat, itu semuanya di CT scan. Tapi, kalau dia ringan, pilih-pilih. Nah, kapan kita lakukan CT scan pada pasien cedera kepala ringan? Ini ada scoring-nya ya. Ada yang pakai Canadian CT Head Rule, CCHR, atau ada yang pakai New Orleans Criteria. Biasanya sih, lebih banyak pakai yang ini ya, yang Canadian CT Head Rule. Kenapa? Yang Canadian CT Head Rule ini bisa digunakan pada pasien dengan GCS 13-15. 13-15. Sedangkan yang New Orleans Criteria, itu seringkali di GCS 15 aja. Jadi, cuma berlaku untuk pasien yang GCS 15. Jadi, lebih luas, bisa digunakan lebih luas yang CT Head Rule, Canadian CT Head Rule ya. Overall, kriterianya itu mirip. Jadi, kapan kita perlu lakukan CT scan pada pasien cedera kepala ringan? Overall, kriterianya mirip. Satu, kalau pasiennya itu ada tanda-tanda peningkatan TIK. Misal, ada penurunan GCS, atau pasien yang mengelukkannya dari kepala, atau pasiennya muntah. Kemudian, yang kedua, kalau pasiennya itu usianya 10, tua, lebih dari 60, ada yang pakai lebih dari 65. Kemudian, yang ketiga, ketika mekanisme cedera-nya itu berbahaya. Overall, biasanya itu kriteria CT scan-nya. Nah, kalau kita baca lebih detail, di Canadian CT Head Rule, itu satu, ketika high risk for neurological intervention, pasiennya ada penurunan GCS kurang dari 15 dalam waktu 2 jam setelah cedera. Kemudian, yang kedua, ketika ada curiga, curiga fraktur ya, curiga fraktur terbuka, atau fraktur depresi dari kraniumnya. Tiga, curiga fraktur basis kranii. Empat, muntah, lebih dari sama dengan 2 episode. Kemudian, usia, lebih dari sama dengan 65 tahun. Nah, medium risk, itu ketika ada amnesia lebih dari 30 menit, gitu ya, kemudian, mekanismenya berbahaya. Tadi ya, pejalan kaki ketabrak, jatuh, dan sebagainya. Untuk new audience criteria mirip nih, nyari kepala, muntah, usia, gitu ya, intoksikasi alkohol atau obat, amnesia menetap, kemudian, ada jejas di atas clavikula, atau pasiennya kejang. Nah, inti-intinya tuh, mirip ya, ketika pasiennya satu, ada curiga peningkatan TIK, atau ada defisit neurologis, entah itu amnesia, kejang, gitu ya, atau pasiennya udah tua, atau mekanismenya berbahaya, nah, itu dianjurkan untuk CT scan. Nah, kemudian, diagnosis pada trauma kapitis, itu ada beberapa ya, yang pertama ada epidural hematom, atau EDH, di mana dia itu ada perdarahan di rongga epidural, di rongga epidural. Gejala khasnya itu adalah lucid interval, jadi lucid interval itu adalah periode pemulihan, di mana pasiennya itu tidak ada defisit neurologis, gitu ya, hilang defisit neurologisnya, di antara dua periode munculnya defisit neurologis. Jadi misal, pasiennya post kecelakaan, gitu ya, post trauma, ada defisit neurologis dulu, muncul defisit neurologis, kemudian setelah muncul defisit neurologis, dia pulih. Nah, setelah pulih, kemudian dia muncul lagi defisit neurologisnya. Nah, ini periode pulih di tengah-tengahnya, ini namanya lucid interval. Paling seringnya adalah misal pasiennya pingsan, kemudian bangun, nggak kenapa-napa, habis itu pingsan lagi. Nah, itu periode bangun, nggak kenapa-napanya, itu adalah periode lucid interval. Dia khas pada epidural hematom, tapi nggak semua epidural hematom harus ada lucid intervalnya, gitu ya. Biasanya lucid interval itu hanya ditemukan sekitar 20-21 persen dari seluruh kasus epidural hematom. Jadi, kalau nanti misalnya kita ketemu pasien, oh, EDH, tapi kok nggak ada lucid intervalnya ya, nggak apa-apa gitu ya. Memang nggak semua pasien dengan EDH ketemu lucid interval. Kemudian, pembuluh darah yang ruptur biasanya adalah arteri meningia media. Arteri meningia media ini, dia itu ada di area temporoparietal. Ada di area temporoparietal. Nah, oleh karena itu, EDH juga paling banyak ada di daerah temporoparietal. Kemudian, untuk temuan CT scan-nya, nanti kita akan menemukan gambaran hiperdense yang biconvex atau lentikular gitu ya. Nah, kayak gini. EDH, biconvex. B itu artinya dua, konvex itu cembung ya. Jadi, CT scan-nya dia cembung di dua sisi. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah subdural hematom atau SDH. Pada subdural hematom atau SDH ini, perdarahannya itu ada di rongga subdural. Biasanya, pasiennya itu akan mengalami penurunan kesadaran secara perlahan-lahan. Misal, kecelakaannya hari ini nanti baru dibawa ke rumah sakitnya dengan penurunan kesadaran biasanya dua atau tiga hari kemudian. Kayak gitu ya. Jadi, nggak langsung segera sesudah traumanya. Kemudian, pembuluh darah yang kena itu adalah bridging vein. Bridging vein itu adalah vena-vena jembatan yang vena-vena jembatan yang menjembatani aliran darah balik ya dari vena yang ada di dalam parenkim mau ke sinus dura. Nah, itu lewatnya adalah bridging vein. Bridging vein ini lewat di rongga subdural. Kalau dia rutur, berarti darahnya mengisi rongga subdural. Nanti, gambaran CT scan-nya adalah area hiperdense yang bentuknya adalah semilunar atau crescent. Nah, kayak gini ya. Semilunar S. Kemudian, kalau suara aku putus-putus kabarinnya, aku mulai muncul notif kononnya subaranoid hemorrhage. Untuk subaranoid hemorrhage ini berarti dia ada perdarahan di rongga subaranoid. Nah, subaranoid itu harusnya kan isinya LCS ya. LCS dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang ada di subaranoid itu adalah pembuluh darah-pembuluh darah yang besar tuh. Yang kayak sirkulus willis itu ada di subaranoid. Oleh karena itu, ketika terjadi rupus dari pembuluh darah ini, karena pembuluh darahnya besar, perdarahannya cenderung. Maka pasiennya itu biasanya klinisnya jadi lebih jelek, outcome-nya itu juga lebih jelek, prognosisnya jadi lebih buruk. Kalau pasiennya itu subaranoid hemorrhage. Gijalah khasnya adalah tanderclap headache atau the worst headache in his or her life. Jadi, pasiennya itu akan mengeluh sakit kepala yang hebat banget. Kemudian, pemerintahan fisiknya, kita akan mendapatkan rangsang meningal positif. Tanda rangsang meningal positif. Bisa kaku kuduk, bisa kaku kuduk, bisa Brzezinski atau kernik sign-nya yang positif. Yang penting adalah tanda rangsang meningalnya positif. Kemudian, pembuluh darah yang terlibat itu adalah sering pada vertebro basilar. Temuan CT scan-nya, kita akan mendapatkan gambaran hiperdense yang mengisi sulkus. Gambaran hiperdense yang mengisi sulkus, gambaran stellata ataupun hiperdense pada sisterna basalis. Kita lihat gambarnya di sini. Naniya itu kan hitam kayak gini. Sulkus itu harusnya hitam kayak gini karena isinya LCS. Kalau dia ada perdarahan di subaranoid, maka perdarahannya akan menggantikan LCS-nya ini. Jadi, sulkus yang harusnya hitam itu karena terisi darah, dia akan jadi hiperdense yang mengisi sulkus. Kayak gini nih, hiperdense yang mengisi sulkus. Kemudian, rongga subaranoid itu di beberapa tempat ada yang melebar. Nah, pelebaran rongga subaranoid ini kita sebut dengan sisterna. Kalau yang ada di basal, yang dekat basis kerani itu namanya sisterna basalis dan dia itu bentuknya kayak bintang. Jadi, kalau ada perdarahan yang mengisi si sisterna basalis-nya ini, maka nanti bentuk perdarahannya itu stellata, mirip bintang. Nah, ini adalah subaranoid hemorrhage. Kemudian, yang keempat itu adalah ICH atau intraserebral hemorrhage. Jadi, ada perdarahan di dalam selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.